Intro Terang-terangan, pasang Jokowi Ahok lawan kerasnya Islam Radikal. Jokowi Ahok, iya, bukan Jokowi Prabowo. Ini baru perkembangan baru. Jokowi Ahok dipasangkan saja. Karena berani pasangan Jokowi Ahok, itu Israt menggelegar menjadi jawaban bagi kaum bawah alias grassroots. Kaum bawah dan jelata muak. Maka mereka bermimpi menggelorakan perlawanan total. Jalunkan saja terang-terangan Jokowi Ahok. Toh dulu diri KHI Jakarta menang. Publik waras capek melihat gerakan Islam Radikal terus bergerilyan dan terang-terangan menyeruak merusak tatanan NKRI. Gejolak silent mayoriti yang terjadi adalah akibat kerasnya Islam Radikal yang merorong NKRI. Pancasila diserang HTI. Pancasila diserang HTI. FPI meneriakkan revolusi. Amin Rais menggelorakan pendongkelan Jokowi. Fari Hamzah dan Fadlizon menjadi kompor polarisasi dan gagal move on. Berhasil. Polarisasi alias perpecahan bertahan tiga tahun. Para manusia waras mulai kehilangan kesabaran. Para pendukung NKRI selama ini sabar. Selama ini melakukan perlawanan secara konstitusional. Bertahan total dari serangan. Seluruh kaidah perjuangan politik jalan kebaikan diambil. Politik jahat dan politik kotor dihindari. Politik segregasi memecah belah tidak dipakai. Kampanye hitam dan intoleran tidak dipraktikan. Dari kalangan Islam Radikal dengan bangganya justru menginjak semua tatanan. Fitnah digeber ke seluruh penjuru negeri. Saat bersamaan Anasri Islam Radikal yang mendirikan organisasi anti-HOAX. Tujuannya hanya menyibukkan pendukung Jokowi agar melawan HOAX. Padahal polisi sudah ada. Media juga tidak bodoh amat. Energi yang seharusnya untuk kampanye Jokowi hilang. Uang dana tenaga disurahkan yang katanya sejarah dengan program Jokowi. Tetapi kampanye Jokowi tidak akan dihadiri dan digerakkan. Saracan menjadi alat kampanye di DKI Jakarta. Masjid dijadikan alat politik. Politik identitas Islam Radikal digunakan untuk menakuti publik. Politisasi agama menjadi strategi. Masjid menjadi Dewan Pintu. Masjid menjadi pintu saluran khutbah penuh dengan kebencian panas membara. Ketua Dewan Masjid JK membiarkannya. Berkaki-kaki dia berpijak untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya. EF Saifullah dijadikan sebagai figur kampanye penuh kerusakan. Memecah berah umat. KPU, Bawaslu, Polisi Jaksa Penegah Hukum semuanya diam. Di PR-MPR Kiai Ulama terpecah, suara minoritas itu kencang dan lantang meski jumlahnya kecil. Minoritas sedikit. Mereka senang membesarkan jumlah. Demo 300 ribu menjadi 7 juta umat. 30 ribu orang menjadi 7,5 juta orang dan itu adalah politik membesarkan-besarkan jumlah. Tujuannya mengecoh bahwa mereka banyak pengikutnya. Gerakan anti-NKRI dan merusak bangsa oleh gerombolan Islam radikal semakin menjadi-jadi. Betul, pemintaan unsur politis dan hukum berlangsung ketat. Namun mereka semakin berani. Mereka melakukan persekusi. Semua itu karena mereka menganggap angin lalu. Mereka berjuang atas nama dan mengatasnamakan Islam radikal. Yang sesungguhnya Islam itu hanya rahmatan lil'alamin. Islam teduh, Islam santun, Islam taat aturan. Mereka terus mengibarkan bendera hati yang telah dilarang. Aparat keamanan poli dan TNI diam dan sabar. Wah, mereka semakin gila dan semakin menggila. Makin tidak waras, makin beringas. Publik pendukung NKRI kecut. Masyarakat meradang. Tontonan di Monas adalah wujud arah indikasi makar sedang dibangun. Pidato agitasi, provokasi propagandim, rong-rong Jokowi dan NKRI dibiarkan mengelinding tanpa hukuman. Betapa tidak, para tersangga makar dan bentola saracan pun tetap belum diadili. Ratna Sarumpayet, Firsa Husein, Rahmawati, Yiflan Zen dan juga provokator kriminal tersangga saat mesum rejik siha pun bebas berkeliaran. Mereka juga tidak diadili. Padahal bukti makar telah ada di penegah hukum. Wajah pendukung NKRI ini santum dan sabar. Ciut, kecut, kecil, tak berdaya, lemah. Itu gambaran yang diberikan kepada kekuatan pendukung NKRI yang setia. Energi kegagahan abad keamanan, penegah hukum, pengadilan, kejaksaan dan hakim ditelan oleh teriakan gerombolan kecil manusia bigot. Keadilan menelan kebaikan. Itu membuktikan sistem peradilan dikuasai oleh kaum bigot, mafia, koruptor sehingga keadilan tidak memihak kepada para pendukung NKRI. Buniani yang sebagai penyebab kisruh politik dihormati hakim dan dibebaskan dan perkeliaran kesana kemari menjadi alat kampanye kaum bigot dan Islam radikal dan bumi datar. Sementara ahok langsung dipenjara. Tak ada keadilan bagi orang baik pecinta NKRI. Tak muncul pembilaan negara dan bangsa terhadap salah satu anak terbaik Indonesia. Tidak ada kerinduan membila kebenaran. Tidak ada keadilan bagi ahok. Melihat gambaran seperti itu, rakyat semakin mulai menghitung. Perisian Jokowi, TNI, Polion Bin dan 188, Ormas NKRI, Merakyat Waras, Banser Ansor dan kalangan lain pecinta NKRI. Harus tegas melawan. DPR, MPR, MK, MA, KPK dan rangkaian lembaga tidak efektif membila konstitusi. Negara diambang kehancuran oleh musuh bangsa yakni Islam radikal. Wahabi, Ifadul Muslimin, ISIS, Al-Qaeda yang merusak seluruh sendi kehidupan NKRI. Maka strategi halus dan santun tanpa perlawanan harus ditinggalkan. Jokowi dan pendukung NKRI tidak perlu takut atur langkah strategis tetap mendukung kepemimpinan yang waras. Jangan takut dengan FPI, jangan takut dengan HTI. Mereka hanya bersara mulut tanpa esensi. Perani memasangkan Jokowi Ahok bahkan, nah, bahkan kita pendukung NKRI tak perlu takut menyuruhkan pasangan Jokowi Ahok. Buang perhitungan demografi kalau perlu, buang strategi pecundang. Kalau di DKI, 2012 Jokowi Ahok menang, Jokowi Ahok 2019 juga bisa menang. Lawan yang akan berpasangan, berpotensi bermasalah dan juga gampang diserang. Prabowo, Agus, Anis, Gatot, mereka bukan lawan Ahok. Mereka hanya buih di lautan. Ahok adalah air. Salam bahagia ala saya, Ninoy Karundeng. Terima kasih. Oke, langsung kita baca ya dari komentar teman-teman semuanya yang telah ada pada video-video terdahulu. Dan kita langsung menuju ke TKP. Oke, ada Bunda Ita ya mengenai kita bongkar ya peserta reuni 1-2. Ya, 2-1-2 mendapatkan buku Prabowo ya. Oke, ada Bunda Ita ya. Terima kasih mencari kebaikan keterlantan Prabowo itu susah ya sama dengan mencari kekurangan Pak Jokowi Dodo ya. Gak percaya cari telantannya Pak Prabowo selain penculikan dan kabur ke luar negeri ya. Coba cari kekurangan Pak Penir Jokowi itu tuh pasti susah ya karena yang beliau lakukan adalah luar biasa. Untuk rakyatnya merata ya dari Sabang Sempai Merauke mendapatkan kinerja cemerlang ya presiden. Oke, ini gombel channel Bunda Ita betul ada di Susanto betul ya. Jokowi semakin dikoyang justru semakin cemerlang lah ya. Semakin sudah semakin cerdas dan pintar ya. Ada PSG Ganteng yang di Susanto betul sekali ada Menono Kunyil Bunda Ita tuh betul komen Anda. Ada Safril Chandra apanya yang mau diteladani. Ada Dati Semputai Bunda Ita Prabowo Amin Rais pakai songkau tapi anti busuk. Mari sobat dukunglah priden. Jadi pemimpin syumur hidup amin. Ada Bunda Ita ya. Nice komen Anda. Selamat mencari gitu kata sumber waras ya. Ada Roslius Uteja. Bunda Ita kelahiran tahun berapa kamu? Bunda Ita Roslius Uteja mau dikasih angpau nih. Saya lahir tahun 75 ya. Sudah jadi umi dan yatim piatu juga ya. Janda juga tapi ini sawah perlindungan janda miskinnya. Jangan disebut ya gue masih mabuk kerja-kerja dan kerja gitu kata Bunda Ita ya. Bunda Ita pada Tartai Sepulai ini sawah tetap dukung puluh priden Jokowi Ahok begitu ya. Ada Sarif Santo teladani bukti peranan mertua banyak yang dipakai kipra ya. Sudah bukan rahasia lagi gitu ya. Era Prabowo di TNI sudah pada tahu semua anggota TNI dulu ya. Kata kabar ya Prabowo itu gak ada prestasinya tapi pengat tiap tahun naik ya. Terima sekarang Novanto ya. Dari mertua si pertama itulah berperan lagi perannya Novanto kayaknya juga tapi ya ini bukan mertuanya ya oke. Ada Tartai Sepulai mudah itu orang itu orang jatuh ya. Mau apa saja itu cari masalah jelas-jelas ya. Amin Raih Prabowo itu biang kejahatan bisa aja akalnya seledupan narkobai supaya kayak suruh rohingnya yang jelas Pak Prabowo. Ya Pak Jokowi menolong umat yang bunuh hidup-hidup. Harusnya di Prabowo pakai otak gitu loh jangan cari masalah gitu ya. Ada yang berarti tersebutnya itulah politik yang harus bisa jaga itu kita selaku warga atau karena selaku pilihan patalnya ada 5 tahun. Kita contohnya adalah gubernur DKI Jakarta. Dari gubernur jenis perwarganya diganti gubernur perlawannya dan ormas pembantunya ya. Lihat warga DKI yang ngerogot aja harus bayar ya. Lihat buku lidi DKI mulai tumbuh berturas dan subur warganya menderita. Ada Witi Asono ya saya sangat setuju mendapat Ibu Daita tapi apa boleh buat ya masyarakat itu terbanyakan berpikiran negatif terhadap orang baik dan baik untuk negeri ini. Dasar pola pikirnya pendek dan busuk gitu ya. Ada Witi Asono semoga benar masyarakat kita seperti yang Anda nilai. Ada Lominto Nurdin ya Bunda Ita terima kasih ada Lominto Nurdin ya. Ada Bunda Ita Witi Asono amin kalau Siano sampai jadi nomor 1 udah terbayang ya jelas ya belah jasa posisinya. Hidupnya orang ya kebanyakan otak sampai meluatnya otak saking kepintaran warga. Semoga warga negara melihat contoh DKI ya lihat untuk ngurusi DKI ngangkat kerja 74 orang tim ses ya. Tanda belah jasa jadi kalau mau DKI nomor wahid segala di bidang ya. Malu dong lihat penambahan pembantunya gubernurnya ya. Pasti di KINCLONG ya aman dari korupsi mau di pembangunannya wilayah yang lain pasti kalah deh. Sedang berindahan aja cuma 43 menteri ya untuk ngurus wilayah Indonesia. Oke datu Tiana terima kasih Bunda Ita ya betul ya Bunda Ita dari Namuji Rahayu terima kasih ya. Iya Bunda Ita banyak sekali nih komen-komen ya udah terima kasih ada Bima Prasada ya. Reuni Wira Sablang serba katanya memperingati meluat Nabi berarubah politik katanya di hadir 7,54 yang ada cuma 300 ribu umat ya. Katanya rezik akan datang ternyata cuma lewat telekonsfriend ya. Katanya kok membohong semua ya. Manusianya terus nasi bungusnya 7,5 juta bungus dimakan 30 ribu bungus. Wow sisanya buat apa ya. Sebaiknya mah supaya hemat sisaman aja untuk Reuni 313 ya. Siapa tuh berubah jadi perlian bisa dijual. Lumayan untuk biar berhidupkan negara FP di planet Saturnus ya. Hahaha Oke ada komentar di Bima Prasada selamat petang lor. Ada Warno Trasada Bima Prasada siang mas bro ya. Mesti dari sana grupnya Wawas geladanan mengalir untuk pasukan daster gitu ya. Ada Bima Prasada komentar di Bima Prasada. Kau wiki apa? Nanti aku ngelindu tuh. Lawang panas ngetang kau selamat petangnya loh. Nang rapuh terus ngopi dan banyawan ku mursewa baru komen. Warno Trasada siang juga mbak Mungki pindah dengan Wawas gelada bekerja malapia sedulur. Engkang gulotas nani gitu kata Bima Prasada. Oke Warno Trasada siang juga mbak Mungki pindah dengan Wawas geladanan. Lihirat terus goles alam. Ada Warno Trasada Bima Prasada alhamdulillah mas dengan gesame Mungki tak terus nani ya. mungkin-mungkin dengan sehat selalu gitu katanya ada komedi-komedi beri masada lurgonku yang mati lampu runus alam jadi semangat datang mawa tak kira bujuku tak ambung eh caga omah yang krik mencor lambikku kena gaya caga oke ada komedi-komedi baru tersebut lurgonku yang bantu sambatan munggah gendeng dan jenis kapal listrik pen padang yang harap takkan dari Dewi akurat di jurusan listrik yang PLN nunggu telung dino ya lagi jari laka bergede keburuan wujambung mure omah ambro mau jam 4.30 jam 4.30 ya ada warnu dirasam kemudian 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 munggu-munggu pada selamat kapal laniah ya loku ya main mas sampai jam 3 hari ya baru nyala sing ada hati mas naik lagi musim buddhan kayak gini ada titik muci hati bima rasada bima anda kok pinter ya dirang ramalnya ya harusnya nasi bungu dikirim ke gunung-gunung yang terkena musibah atau ke Jawa Timur yang lagi terlada banjir ya jadi banjir bandang ya kok malas sewenengnya unjuk hiki wombong ngumpul ngaku udah baik apakah itu namanya baik yang adanya di nyedir pemerintah karena gak kebahagiaan yang lagi jatah capek deh gitu katanya oke selamat menikmati di nyedir pemerintah yang didukung partai pekora diwini karya bebasannya projo dua produk ada kelompok selamat menikmati hari libur masurya pripun kabaret yang banten menawa para pengundil wowo ya mboten betam matawi mboten setuju kalian pemerintah Pak Jokowi dipersilakan mereka untuk segera jengkangan dari buwi Pertiwini daripada ngenes ya wotan ini menyaksikan pemerintah Pak Jokowi yang membangun dari Sabang sampai Merauki kemudian 17 power tesip pun saya jengk mboten kira nopo-nopo kelesan itu aku kelahgak wikontur di kampung halaman ini macam jirah sampai mbah mbah kubutu sekantan seorang kocok kocok dikucili kocok kibian ya lauk ikut berkuan eksternya kailan rayati bedo mbak sunyata ini dalam penjurut 98 itu siwawak kuih pungkasan ini ini dibesat jadi mantu partolan dibesat sekok kesatuan TNI kata Suriyo Peringkondani oke selamat jalan kalian hati-hati moga selamat sampai tujuan gitu kata kelo 17 ada FPI formula pelajar ini ada suriyo peringkondani kelo 17 naik kata mudun yang badui sejera beso kocok kocok ciriku oke tapi miyam mat pade pade ya seru banget diaksi 212 sampai panggungnya bro hahaha ada yang bilang videonya panggung 212 hanya settingan ya ada sunit lindewati tapi miyam kuat masih untung panggungnya kalau peserta kena badai cembaka atau dahlia wassalam Allah murka sama orang yang radikal yang mengatas nambahkan agama ya oke deh RWSB Tommy ternyata yang berbukan panggung utama cuma panggung yang sudah dipakai semalam katanya oke dah warno sudah setem ya lalu-lalu yang ikut komen banyak dari kamu menyusup hati-hati suga siang suga ngayak aktivitas mawan oke pada takunya dulu ntar sedibuka sama kamu menyusup tanggal sebelah gitu kata warno sudah setem ada kelas 17 ini pun dibaca padi dilewati mawan matros sugun ini lantai selamat 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 menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 sesuatu Terima kasih Terima kasih Terima kasih